Oke jadi gue mau ngasih tau kalo misalnya kalian butuh SSP Seeds itu kalian bisa aja dateng ke world yang namanya itu Neko Hamart yang dimana biasanya gue bakal nge-restock SSP ini setiap hari Senin Kalo misalnya sempet dan udah dapet stoknya dan juga biasanya itu Gue juga menjual beberapa barang random ya banyak lah Jadi bisa aja kalian cek ke Neko Hamart Halo semuanya ketemu lagi sama gue Neko Kira Jadi di video kali ini gue bakal bikin video profitan Dimana untuk video kali ini itu di request ya Jadi gue disuruh coba buat bikin item ini Dan ya gue udah beli bahan-bahannya cuman ada bahan yang di farmingin Maka itu disini gue bakal farmingin nanti gue kasih tau juga Dan ya pokoknya ini item sih ya emang menurut gue cepet sih buat laku Berdasarkan gue yang jual SSP Disini ada 2 bahan pertama bubble wrap sama pastel aqua block Untuk bubble wrap kalian bisa nyari di 12 per WL ini gak terlalu susah gue dapetin ya Untuk 900 bubble wrap seeds ini kita nge-spanin di 75 WL Kemudian untuk pastel aqua block ini kalian bisa beli dari orang itu 20 per WL untuk seedsnya Kalo biasa di bayi plus-bayi plus gitu di kisaran 10-15 per WL Nah jadi pokoknya disini untuk pastel aqua block gue nge-spanin di 10 WL Jadi total kita nge-spanin itu di 85 WL Cuman karena disini pastel aqua blocknya masih 200 gue bakalan farmingin dulu Mana ini gue juga lagi sambil restock SSP ya Nah disini pastel aqua block dia tumbuhnya sekitar 6 setengah menit Dan dia ini adalah farmable Jadi raritynya kecil tumbuhnya cepet gampang banget buat di farmingin ya Tuh jadi 5 Tuh jadi 4 Ya pokoknya gue mau farmingin aja nih untuk pastel aqua block Sampai nanti udah jadi 900 gue bakalan balik lagi oke Oke jadi disini gue udah selesai akhirnya buat nge-farmingin si pastel aqua block Sebenernya gak terlalu lama buat farmingin yang paling lama itu di bagian nge-breaknya Ya kalian bisa minta temen kalian lah buat bantuin atau ngapain gitu Disini gue dapet 907 dan masih ada sisa block tadi Nih masih ada 19 sisa blocknya Jadi langsung aja deh kita bakalan splice aja untuk bubble wrap sama pastel aqua block Disini ini pastel aqua sama ini dia bubble wrapnya Kita bakalan splice dan bakal jadi yang namanya OT Dia tumbuhnya itu 2 jam 23 menit Langsung aja gue bakalan splice up aja lah ya Buat proses tanemin si OT blocknya ini Kita splice aja Disini pake chip and dip sama chicken plow Jadi gue bakalan splice up aja oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke jadi disini untuk OT nya udah ready buat di harvest Langsung aja kita bakalan harvest Untuk OT kita bakalan pake yang namanya itu full pack Untuk full pack disini gue dapet di rate 15 per WL Jadi 90 full pack ini gue beli di 6 WL Jadi 95 bagi 15 itu 6 Kemudian udah pasti kita bakalan pake DCS dan pake si Sorow nya juga Karena harga OT ini number well itu laku parah Seperti biasa langsung aja gue bakalan speed up buat proses Harvest si OT Block 3 nya ini Oke disini gue udah selesai buat Harvest Si OT nya ini Dan untuk seat nya kita dapet Oh 115 OT Block Seat Lumayan banyak loh menurut gue ini Kemudian untuk block nya disini kita dapet 1500 Disini ada 990 Berarti total kita dapet itu 2490 OT Block Dan untuk block nya sendiri saya inget gue dia ini gak keras Keras amat ya 1 2 3 4 Oke 1 2 3 4 4 kali hit ya lembek lah ya Sama kayak L grid gitu Jadi langsung aja gue bakalan skip aja lah ya Buat nge-break si OT nya ini Dan nanti gue bakalan balik lagi deh Setelah gue udah selesai buat nge-break si OT nya Soalnya mungkin ini Untuk nge-break perkiraan gue sekitar 1 jaman doang Soalnya 2000an dan lembek Nah jadi disini gue udah selesai buat nge-break si OT nya Ini sampe ganti ya Soalnya tanggal 28 itu kan komet di Grotopia Pokoknya tiap bulan ya Disini gue udah selesai buat nge-break nya Dan untuk seat nya kita dapet 822 OT Yang dimana ya oke lah Ini gue nge-break pake ANCES ya BTW Kalo misalnya kalian gak pake ANCES itu mungkin dapet sekitar 770-800 Kisaran segitu tergantung hoki Biasa kan kalo kalian nge-break 200 block itu bisa dapet sekitar 60 seats gitu ya 60 seats lebih malah kadang Nah untuk OT kita bisa jual di 6 per WL Ini gue udah setting tadi 6 per WL Tempat jual dari mana Yang paling enak sih menurut gue di buy RASP Soalnya banyak yang nyari OT di buy RASP juga Kalo bisa kalian mau nyari buy plus Coba aja nyari ke buy OT Buy OT Cobaan Paling enak di buy RASP deh Itu udah gak di mute Ada board juga singkat gue Jadi gue bakal jual aja Untuk harga 6 per WL ini Bisa dibilang itu cepet buat laku ya Jadi kalian gak perlu khawatir Kalo misalnya gak laku Sejauh ini sih emang harganya itu 6 per WL Dan itu di SSP kalo kalian liat Itu udah sold out semua Udah pasti ya 6 per WL Mungkin kalo baru restock ya Enggak sih ya Oke jadi gue skip aja buat jualin OT nya ini Dan nanti gue balik lagi setelah udah laku Oke jadi disini Untuk OT nya udah laku Gue jual 6 per WL Dan ternyata ngepas ya Abis semua Gak butuh waktu yang lama Disini kita dapet 137 WL buat hasil kita jualan OT nya Disini untuk modalnya itu kita butuh 75 WL itu buat bubble wrap Yang dimana untuk bubble wrap ini Kalian beli di harga 12 per WL Kemudian untuk si pastel aqua itu gue beli di 20 per WL Jadi gue nge-spending di 10 WL Ya walaupun kita harus farmingin dulu sekitar Ya walaupun kita harus farmingin dulu sekitar ya paling berapa jam setengah hari lah Jadi total kita dapet itu adalah 52 WL Jadi total kita dapet itu adalah 52 WL Jadi mana pengerjaan gue ini sekitar 1 hari total-total nya Hmm worth it atau enggak ya menurut kalian aja gitu Tapi kalau menurut gue ya worth it worth it aja gitu Apalagi kalau misalnya kalian lagi bingung mau profitan apa Dan buat OT ini catetan Ini gampang buat dijual ya Yang penting kalian bisa promosin aja gitu di buy OT atau buy plus apa gitu Cuman untuk enaknya sih buy RSP Soalnya seperti yang tadi gue bilang banyak yang nyari OT di buy RSP juga gitu Jadi ya itu aja buat video kali ini Terima kasih buat yang nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di-share juga ke temen-temen kalian Gue Neo Kira Sampai jumpa di lain video Dadah Dadah